Oke halo semua teman-teman Siapa tuh besok Kuasa mungkin Kalau memang sedang Kenapa Mungkin bisa ditonton nanti pada saat Bisa mendalam suat subuh Ataupun bisa jadi Anggup aja ini kuliah subuh Tapi biar bagaimanapun juga Gak tau kenapa rasanya ingin melanjutkan Kemarin sore pulang kehujanan Agak lebih lemparah Ini mungkin gak tau suara saya apakah Agak sengawat atau enggak Dan mungkin sesekali Gatuh Semoga ini Bisa kita ngobrol lagi Kalau kemarin kita udah sampai pada Subang Kita baca udah pada Sampai subang Bagian Apa ya Bagian Urban Stimulation Urban Stimulation Nah sekarang kali ini Nampaknya ya Nanti kita cek Nampaknya kita akan sampai ke Urban Transition Apa ya Urban Transition Apa ya Atau Urban Transition Coba kita lihat barang-barang aja Di Apa namanya Di buku Sebelah ini Buku yang masih Melanjutkan kemarin Buku yang Malcom Miles Yang Apa namanya Yang Persudusi Design Culture Oke Mungkin coba kita lihat dulu Kita mesti berbicara tentang kota Konsep tentang kota Belum juga masuk pada Konsep tentang kebudayaan nya Oke Ini Bisa Bisa Jadi kita Apa namanya Kita masuk ke Silahkan kolom Sambil 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 Kebetulan Ini Nanti juga 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 Bisa Sambil Sambil Juga Cepat Komen Ya Coba Disipakan Eh 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 Komen Apakah Saya Ini ini sambil saya nyubah apakah ketika di stream yard gratisan ini apakah kita bisa sambil apa namanya menuliskan cetakan untuk langsung komentar disini saya coba ya oke saya hanya bisa melihat saja tanpa bisa membalasnya pada saat apa namanya karena stream ini berlangsung aja langsung aja kita coba buka 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 nya saya izin memperkecil wajah saya dan memperbesar ini sebut sambil lihat ini sekali ya Facebook semoga tidak terlalu berat agak repot memang pakai fasilitas gratisan ini terlihat tidak ya kita langsung kalau tidak salah tadi halaman 26 kita sambil lihat yang tadi ya kita tadi pada bener-bener tadi Urban Stimulation saya lupa sih Urban Stimulation yang malam terus yang tadi siang Urban Stimulation udah tulisannya disini nampak kecil sekali oke kalau disini kita mulai baca saya mulai baca kota itu merupakan berbeda apa namanya dan di sini kita mulai bahwa apa namanya kota itu merupakan berbeda apa namanya ya merupakan tempat yang dikatakan cukup bebas atau kita akan lebih merdeka ketika kita itu berada di kota itu merupakan yang dikatakan cukup bebas atau kita akan lebih merdeka ketika kita itu berada di di kota dengan segala macam, kita bebas dari berbagai macam problem, permasalahan, berbagai macam masalah, apa namanya masalah gender misalnya, biasanya kan ketika di masyarakat yang feodal, di masyarakat atau komunitas yang lebih seperti pedesaan, cenderung ya seperti kemarin dikatakan kurang demokratis, kurang bebas, dan terlalu ribet dengan apa namanya, dengan gender. Dan ini, kalaupun di perkotaan kali ini, yang kita alami kayaknya masih lah, apa namanya yang berkena gender, mungkin masih diri yang merasakan, saya tidak tahu kalau hari ini, beberapa kota seperti di Jawa seperti, entah Jakarta, Jawa, Bandung, Sulapai, apakah gender ini juga masih merupakan masalah, tetapi kalau itu, beberapa komunitas, saya rasa sudah cukup, 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 bebas. Dan, kenapa ya, apa, eh, walaupun kadang-kadang ada beberapa agen yang, yang, tetap aja seringkali menghalang itu, ya, baik itu harus nama, atau istilah-istilah lama, atau istilah-istilah lama, atau istilah-istilah adat ketimuran, apa ya, pantus nggak pantus, tapi hari ini, kita sudah bisa melihat, apa namanya, suara, apa, kita buka yang telah, umupang, pulang lewat jam 9, atau kita masih bisa gradi ke antepam kobi, ya, dalam arti perempuan yang biasa aja, ya, perempuan-perempuan yang enak merupakan, apa namanya, label-label negatif. Jadi, ya, pulang ke hu��, pulang ke ruhan tugas, pulang ke nonton, pulang dari uang formfihat, atau apapun dan itu walaupun seperti itu juga kayaknya itu di beberapa daerah yang mungkin pinggiran yang mungkin seperti kemarin bahwa apa yang ada di komunitasnya itu masih di komunitas lama terutama pada masyarakat migran yang walaupun tinggal sudah lama orang-orang masih memegang itu masih menggunakan itu sebagai referensi untuk menaksilkan apapun yang dia lihat misalnya menarangkan nilai perempuan tidak boleh berhubung apil dan apa namanya di sini pula agen-agen atau apa ya ya pencetus-pencetus dan yang langsung mempraktekan kebebasan-kebebasan dalam arti semacam kemerdekaan itu juga 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 cukup apa namanya sudah cukup sudah cukup banyak walaupun ya semuanya masih apa namanya tergantung kebijakan-kebijakan dari apa ya bukan pemilik otoritas tapi dari 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 kelompok-kelompok yang dirasa dominan ini di Amerika ya di Amerika ini lebih apa namanya dikatakan mempunyai kultur yang lebih lebih kemerlap atau apa ya berwarna-warni pernah penuh warna-warni dan 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 ini dibedakan juga dengan apa masyarakat yang dibedakan dengan bagaimana cara mereka berkomunikasi mereka juga yang sangat intoleransi orang-orang luas lalu kemudian jauh-jauh lebih jauh lebih-lebih apa ya lebih-lebih beragam walaupun walaupun itu mungkin apa namanya kontras dari zaman awal sosial ini juga dikatakan bahwa apa namanya kelemahan dari lemahnya atau whitening disini lemahnya dari sebuah persahabatan yang di apa namanya yang didasar oleh perabatan ini seringkali 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 akan juga penolakan-penolakan yang mengenai arti dari keluarga ini menjadi menjadi seperti apa seperti apa ya seperti istilahnya seperti menurun atau tidak 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 sekuat dulu lagi dan ini semua menjadi apa istilahnya ya istilahnya panggung-panggung virtual itu menjadi menjadi lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih penting atau lebih diutamakan sebagai individual yang sudah menjadi menjadi lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih kelompok-kelompok yang terorganisir disini yang udah tertata gitu seperti komunitas hobi, seperti entah lebih suka motor, lebih suka dunia kemerlap, lebih suka seng, dan kerelaan dari organisasi ini digerakkan oleh berbagai tujuan disini berbagai tujuan yang akhirnya membawa mereka pada kebutuhan apakah bisa jadi merupakan kebutuhan manusia ataupun juga interes atau ketertarikan mereka walaupun sementara di masyarakat pedesaan itu secara umum masih berdasarkan pada ini dikatakan dalam garis miring dalam garis miring atau dalam masyarakat dikatakan masyarakat primitif atau masyarakat pedesaan ini secara umum masih memungkinkan untuk diperkirakan sebagai basis pengetahuan masyarakat masih 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 di sana masih budaya-budaya desa itu masih masih budaya-budaya rudol atau pedesaan itu justru muncul lagi di apa namanya muncul lagi di di perkotaan mereka dan dan itu tadi hanya saja tidak berdasarkan mungkin tempat asal tidak berdasarkan pada kekerabatan tapi itu tadi lebih kepada kebutuhan dan juga ketertarikannya yang membuat yang mengikat mereka itu ada dalam 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 informasi hubungan dan pola-pola ini ditunjukkan ditunjukkan jiasakan kontradiktif misalnya mereka itu berkelompok seperti seperti tribal band yang ada pada masa primitif di hari ini mereka membuat sebuah keluarga yang 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 sangat yang sangat berbeda sehingga sebetulnya beberapa hal yang kontras ini terjadi dalam satu 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 kondisi dan Louis Reward ini melihat apa namanya melihat bahwasanya apa formasi-formasi dari kelompok ini adalah bagian-bagian yang saling melengkapi di di kota dan di sini kadang-kadang kita melihat sebagai cara negatif yang tidak dapat menyediakan apa namanya tidak berwawasan masa depan maksudnya mereka tidak menurunkan bagaimana selanjutnya tapi yang penting mereka adalah mereka bersaham dalam apa namanya proyeknya Reward ini menyebutnya tadi kalau kemarin ada istilah utopia hari ini ada istilah distopian yang yang mengacu pada kemerdian David dan Smith ini merupakan apa ya merupakan apa ya merupakan patah atau hancurnya mental coba kita lihat konteks berikutnya mental dan di sini ada beberapa 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 studi kasus yang menunjukkan bahwa di sepanjang gedung-gedung di Western Avenue itu tidak seselayaknya tidak ada di sana seperti misalnya di sini ada di Las Vegas Hedro dan apa namanya ya ini sebuah-sebuah sebuah-sebuah sebuah contoh apa namanya sebuah kota-kota di 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 London yang dianggap sebagai apa namanya warisan-warisan warisan-warisan budaya yang yang lebih-lebih lebih 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 klasik ini digambarkan bahwa di sana walaupun nampaknya kota itu klasik namun di sana banyak peralatan-peralatan mesin-mesin modern di sana dan apa namanya walaupun keindahan-keindahannya seperti ini ada 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 air pokoknya semuanya dibikin klasik tapi segalanya yang modern akan tidak muncul secara bersama menurut apa namanya Sinclair dan di di aduh tulisannya kecil sekali di di disini ada-ada sebuah transisi sebetulnya apa namanya yang tadi katakan tadi ada hurufan transisi tadi maksudnya disitu ada sesuatu yang merupakan yang merupakan sebuah warisan sebagai sesuatu yang 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 sangat-sangat kuno tapi disitu juga sudah mulai muncul peralatan canggih peralatan modern seperti ini seperti itu untuk dilihat dari bangunannya itu seharusnya tidak ada di sana seharusnya itu tidak 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 mas seakan-akan ada ada laptop di samping kompor atau apa kayaknya menjadi sesuatu yang tidak tepat untuk kasus itu yang ada di dalam kotak tapi kita tadi lihat yang pertama tadi tentang apa namanya terjadinya mental breakdown tadi banyak kasus-kasus bunuh diri lalu kemudian kriminalitas dan juga korupsi kebodohan-kebodohan yang ada di sana dan ini ini apa namanya menjadi kasus-kasus yang sangat apa namanya sangat kita sangat-sangat tidak jelas dan bisa apapun bisa terjadi di sana di masa depan dan itu akan menjadi chaos ini tadi yang disebut distopia jadi apa namanya kalau ketika kita melihat utopia itu adalah sesuatu yang indah seperti paradis seperti surga seperti sebuah kota atau sebuah tempat yang ideal udara hijau sejuk dan lain sebagainya tapi ketika disini yang dikatakan distopia ini mungkin seperti ya seperti kelam segalanya apa namanya kelam kelabu lalu banyak-banyak permasalahan kalau mungkin 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 bisa digambarkan seperti kalau anda pernah nonton film Batman seperti kota-kota yang selalu gelap penuh kejahatan lalu kemudian korupsi lalu kemudian sering banyak terjadi perkelahian kekacauan kerusuhan dan lain sebagainya dan di sini bahwa apa namanya ketidak stabilan atau atau apa namanya seakan-akan yang yang memerintahkan di sana sebuah pemerintahan sebuah apa ya yang ngatur semuanya itu adalah mereka-mereka sendiri dengan apa yang yang merupakan kelompok-kelompok kuat itulah nanti yang ibaratnya menggerakkan semuanya ada misalnya kayak semacam mafia-mafia yang kepala hukum lalu kemudian yang apa namanya yang seharusnya memiliki wanang justru menjadi pejondang di sana jadi ya kalau mungkin seperti kasus-kasus film apa namanya polisi-polisi di film India lalu kemudian polisi-polisi atau para penaga hukum atau bahkan presiden di film-film superhero yang sering salah menanggap keputusan dan ditunjukkan sebagai apa namanya sebagai penguasa-penguasa yang yang soal tahu tapi justru tidak mengetahui apapun tidak mengetahui berbagai macam intrik dan pokoknya penuh konflik lah apa namanya ketika itu pada saat kota itu transisi yang tadinya mungkin dianggap sebagai sebagai distopia sebagai apa namanya sebagai utopia suatu tempat yang utopia ternyata justru malah kecenderungannya menjadi apa namanya banyak yang menjadi distopia dan ini merupakan sebuah masa depan yang tidak tidak jelas jadi masa depan itu atau suatu saat nanti akan terjadi seperti apa kalau seakan-akan ketika itu itu dibiarkan terus itu akan menjadi distopia dan apa yang diimpikan sebagai suatu tempat yang rupian itu tidak tidak apa ya tidak tidak terwujud oke lalu juga apa namanya juga mengatakan bahwa itu sebetulnya seperti apa ya kompetisi kompetisi apa namanya kompetisi alami yang merupakan fakta biologi dan fakta-fakta biologis fakta-fakta yang seperti kalau misalnya teori-teori darwin yang tetap tetap ada di sana dan juga ini seorang apa konstruksionis Ernest Burgess ini juga juga mengatakan bahwa biologi ini juga juga merupakan metafora dari sebuah evolusi nah evolusi kelompok tadi apakah yang berevolusi semakin kuat mafia atau yang apa namanya adalah pemerintahan pemerintahan nanti akan apa namanya yang akan menjadi kuat atau sesungguhnya yang kuat adalah mafianya tapi di situ apa namanya seakan-akan kuat tapi hanya citranya saja di pada-pada pemerintahan sementara di dalamnya pos korup dan penuh konspirasi misalnya dan proses evolusi evolusi terutama ketika ini dikatakan sebuah kota ini 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 juga merupakan zona-zona yang sedang transisi sebetulnya zona-zona antara itu jadi dikatakan bahwa distopia ini merupakan sebuah sebuah proses untuk menjadi sesuatu jadi korang kabarnya dikatakan ada apa namanya ada beberapa teori bahwa pertemuan sesuatu yang bertentangan itu saling 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 berkenturan lalu kemudian terjadi chaos pada saat terjadi chaos ini terjadi penguatan pada saat setelah terjadi penguatan itu terus kemudian menemukan tatanan tatanan baru dan di apa ya dianalogikan ini semacam proses metabolisme tubuh juga ya ini kalau kita katakan semacam-semacam apa ya semacam-semacam imunitas setelah tubuh itu tidak seimbang atau tubuh itu sakit sehingga pada proses berikutnya apa namanya manusia manusia tersebut atau tubuh tersebut akhirnya akan menjadi lebih kuat dan siap untuk untuk menghadapi apa namanya kejadian-kejadian berikutnya dan tidak mustahil ketidakseimbangan atau apa namanya sesuatu kekacauan karena benturan berbagai macam benturan berbagai macam konflik itu terjadi dan juga disini ada subjek ketertarikan ketertarikan ini juga juga sesuai apa namanya dicocokkan atau disesuaikan dengan berbagai dimensi yang ada dalam tapi ya tadi seperti dikatakan bahwa chaos distopia itu akan mengalami berbagai macam apa namanya berbagai macam pengulangan-pengulangan kejadian konflik kekacauan lalu kemudian terbentuknya tatanan baru menjadi sebuah model dari apa namanya dari pusat bisnis atau pusat gerak apa namanya di di kota itu sebagai pusat dari gerakan gerakan ekonomi yang terus berbentuk oke disini di Chicago ada apa sosiolog Chicago juga melihat ada aspek-aspek etnografis disana seperti di F treasure juga di Chicago itu juga dalam bukunya judulnya The Gang konang kabarnya saya pernah mendengar istilah bahwa di Chicago itu setiap berapa jam atau berapa mungkin berapa menit terdengar suara tembakan setiap berapa jam sekali atau dalam sehari terjadi kematian dalam beritanya dan disana terjadi semacam pertarungan-pertarungan antar 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 yang apa namanya yang kemudian itu justru menunjukkan bahwa apa namanya image tentang kota itu ternyata tidak seteratur yang dibayangkan tidak seteratur yang diimpikan pada utopianisme tadi pada sesuatu yang betulnya bahwa kota itu teratur indah dan lain sebagainya tapi justru disini kota menjadi segala sesuatu yang bahkan justru-justru mengerikan chaos dan sangat-sangat berbahaya ketika disana berlaku ternyata hukum rimba dibalik dari Kemekahan dibalik dari gedung-gedung yang tinggi lalu kemudian bisnis yang luar biasa kemudian di kemudian di kemudian di kemudian di mengatakan bahwa kota adalah tempat yang merdeka itu merupakan tempat-tempat dimana apa ya dimana kita semua atau yang berada disana itu dapat bernafas bernafas dengan lega maaf udah mulai ngantung dapat bernafas dengan lega lalu kemudian disana terdapat keteraturan keteraturan nah ini apa namanya kontradiksi dari kota sebagai transisi ini penuh-penuh kontradiksi dan apa namanya disana banyak ya digambarkan teratur dan merupakan pusat kegiatan utama sangat-sangat sangat sibuk sebagai istilahnya urat nadi urat nadi kehidupan kehidupan dalam arti disana yang bergerak masalah ekonomi dan lain sebagainya lalu kemudian disana merupakan pusat dari kehidupan sosial dan juga kehidupan kekuasaan yang juga juga didampingi dengan pusat-pusat apa namanya dalam sebuah kota itu tidak hanya satu pusat atau satu titik tapi disana terdapat multi-center city jadinya terdapat dari sebuah kota yang besar disana ada kota-kota kecil yang ada di dalam yang juga merupakan sebagai pusat nah nanti apakah pusat itu sebetulnya terencana ataukah memang muncul dengan natural seperti ini misalnya pusat bisnis komoditi-komoditi tertentu atau barang-barang industri misalnya disini barang-barang elektronik lalu kemudian disini adalah barang-barang apa namanya barang-barang mekanik seperti mobil dan lain sebagainya lalu disana tempat berkumpulnya pengolahan makanan dan itu ada-ada mobil center ada banyak tempat disana di dalam sebuah kota yang besar dan juga public spare atau lingkup-lingkup ruang pabrik itu jauh lebih luas dan kegiatan manusia itu seakan-akan lebih 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 apa namanya lebih banyak dilakukan di ruang-ruang pabrik dibandingkan mereka melakukan berbagai aktivitasnya di ruang-ruang privat cuma ini dalam kemarin kondisi ketika kita hari ini atau beberapa waktu yang lalu ketika terjadi pandemi tentu saja ruang-ruang pabrik itu menjadi sepi karena semuanya kembali berada di bersembunyi di ruang-ruang privat disana di ruang-ruang pribadi nah ini ini asumsinya tanpa pandemi kalau untuk untuk hal ini lalu terus disana juga apa namanya disana ada apa namanya perluasan perkembangan kelas ras dan gender kemudian banyak-banyak banyak sekali apa namanya krisis-krisis yang juga terjadi karena apa namanya pertemuan mereka di ruang-ruang dan juga di disana walaupun nampaknya sepertinya ada kemerdekaan tapi disana perbudakan-perbudakan perbudakan-perbudakan dengan cara baru bahkan istilahnya orang yang diperbudak tanpa pernah menyadarinya itu justru terjadi seperti misalnya disini apa namanya apa sebagaimana 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 yang sebetulnya terjadi pada masa-masa mitologis masa-masa di Washington di masa lalu dan mungkin juga disini dikatakan bahwa apa namanya konsep atau pemikiran mengenai bahwa kota merupakan tempat yang sangat demokratis itu akhirnya menjadi menjadi sebuah tempat yang yang berbeda justru demokratis itu sebetulnya sebetulnya tidak nampak apa namanya tidak terjadi nampak demokratis tapi tidak terjadi demokratis sesuatu yang demokratis itu bahkan apa namanya pemikiran-pemikiran pada masa pencerahan tentang modernitas tentang kemajuan tentang egaliterisme lalu kemudian dunia tanpa perdudakan dan lain sebagainya itu seakan-akan hanya hanya mitos-mitos dan mistifikasi dan ini apa namanya tetap saja akan mencemperminkan bahwa munculnya kelas-kelas yang teraktualisasi dalam kehidupan kota hari ini yang mulai melayang hidupan-hidupan munculnya kelas-kelas kalau kasus-kasus di Indonesia seperti mewujudkan impian-impian itu ada sesuatu yang sering kita lihat di media sosial di media sosial seperti misalnya di Youtube Facebook kasus fenomena-fenomena flexing atau pamer sesuatu lalu mewujudkan impian sebagai presi nah ini juga dikatakan bahwa ini semua bisa terlihat ketika dalam bidonan awam itu mungkin semuanya sepertinya biasa-biasa saja tapi ketika ada pemimpinan-pemimpinan yang ditemukan pada suatu riset sosial itu dapat ditemukan oke saya rasa mungkin cukup ini saja karena sementara lagi nampaknya imsa dan entah nanti siang ataupun nanti malam kita coba untuk kita coba untuk ini untuk untuk melanjutkan apa tadi setelah kota sebagai sesuatu yang sangat-sangat merupakan kondisi mungkin saya katakan kondisi liminal kondisi amambatan atau kondisi-kondisi dimana terjadinya transisi yang ada di berbagai macam kota atau mungkin kota itu merupakan sebuah tempat sebuah lokasi dimana transisi itu terjadi terus-menerus tanpa oke mungkin sementara yang saya yang saya simpulkan seperti seperti itu namun apa namanya nanti kita lihat berikutnya tentang bagaimana apa namanya bagaimana perspektifnya nanti akan kita bahas berikutnya ah maaf bukan kita bahas tapi akan saya baca atau kita baca bersama-sama apa namanya berikutnya nanti jadi jadi apa sementara saya coba sekian kita baca cuma satu sebab tentang transisi perkotaan atau yang akhirnya bisa kita simpulkan kondisi yang sangat-sangat kontras sangat-sangat bertolak belakang perubahan yang terus-menerus itu disimpulkan bahwa kota adalah merupakan tempat transisi yang tidak tidak akan selalu mengalami transisi oke saya kalau bayuwardi pamit dulu dan sampai ketemu di bacaan-bacaan kita bacaan kita selanjutnya dan mungkin ini entah apakah dalam waktu satu bulan ini atau dalam waktu beberapa minggu ke depan ini bisa selesai atau tidak kita coba mengalir saja karena kita baca juga pulang-pulang supaya ya paling tidak saya sendiri bisa memahami saya sendiri bisa bisa mempunyai kegiatan yang cukup imajinatif walaupun kadang-kadang meleset dari apa yang dimaksud dari buku ini makanya disini saya butuhkan apa namanya komen lalu kemudian saya kadang-kadang membutuhkan teman untuk bersama-sama membaca buku ini adalah supaya paling tidak untuk mengendalikan ketika pemahaman pemahaman saya terbelokkan oleh imajinasi saya oke salam sampai jumpa selamat menunaikan ibadah kuasa bagi yang melaksanakannya oke selamat pagi selamat berakhir cepat